tapi tuh kursi belakang kok dibongkar pak dibongkar mau pasang lagi toilet semua Oh pasang toilet Pak Wah itu kok pasang toilet bukan trip Semarang lagi lah Pak ya 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 bukan semarang ini kan non-toilet atau rata kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada pada pagi hari ini hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 bertepatan jam 1044 nih teman-teman saya berada di bengkel karuseri Pak Regar di sekitar Amplas temen-temen atau di dekat terminal Amplas nah ini ada bus ALS nopin 045 yang cincunya Bang Risky Park Cimburu nah ini kebetulan saya tadi lagi lewat sini dan ada waktu saya videokan ya teman-teman karena banyak penonton dan subscriber yang menanyakan tentang perkembangan pengerjaan bus ALS 045 ini teman-teman yang bertraik Semarang atau Medan Semarang AC non-toilet nah ini di sebelahnya ada bus yang bekas bus parwisata ya teman-teman ini juga lagi dikerjakan ini karena banyak alat-alat tuh disana nah disini juga ada bus ALS yang lagi dicat cuman nih nggak tahu 10 pin berapa ya teman-teman teman-teman ini catnya udah hampir jadi nih sepertinya teman-teman nah kita coba lihat bus ALS 045 ini teman-teman bagaimana perkembangannya ini ini saya lihat belakangnya nah seperti biasa teman-teman cuman tuh bagian atasnya tuh kayaknya di romba itu dikasih kayak sirip atau sayap gitu tuh dan kiri-kiri kanannya tuh akan dikasih lampu untuk atasnya teman-teman nah ini tampak pintunya ya yang lagi di raperasi juga nih seperti ini kaca kirinya masih belum dipasang teman-temannya kemarin tuh sempat pecah itu nah ini untuk bagasinya sepertinya nih ada perombakan yang besar-besaran teman-teman nah tembus bawahnya sama atas sepertinya sebelumnya nggak seperti ini sih waktu saya liput yang terakhir hanya ada masih ada alat-alat kelas ya lagi dikerjakan untuk tampak pintu sebelah kirinya teman-teman sudah jadi ya terakhir saya videokan belum tinggal lagi dipasang kaca nih teman-teman kasar pintu nah ini tampak depannya sudah jadi nih tinggal bagian kaca ya teman-teman lampu juga udah terpasang ini ada Pak Purba apa kabar Pak Purba Pak Regar Pak Regar ya 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 yang Purba sana Pak ya bengkel yang bengkel yang di Amplas jadi apa Marendal Pak Regar lupa sehat Pak Regar ya dekat-dekat baju sama ini Pak Regar mansa ya Pak ya ini cepat juga Pak ya pengerjanya Pak ya udah udah kelihatan nih Pak bentuk depannya lagi kan Pak tinggal pasang kaca Pak ya bagian depan belum ya nanti siap chat baru ya Kak oh di chat dulu ya Pak ya baru siap interior apa semua baru interior lagi ya sekalian Pak iya Pak itu bagasi pun dirapikan disisip disisip Pak ya ya dirapikan balik semua tapi kayaknya makin tembus Pak iya bagasi tembus diperluas diperluas ya kemarin sebelumnya kayaknya sempit Pak yang duit video saya sebelumnya itu luas semua mau dibersihkan dalam Pak ya tapi tuh kursi belakang kok dibongkar Pak dibongkar mau pasang lagi toilet semua Oh pasang toilet Pak Wah itu kok pasang toilet bukan trip Semarang lagi lah Pak ya Iya iya bukan semarang ini kan non-toilet rata-rata kan teman tiripnya belum tahu kemana mau dibikin apa ini AC toilet AC toilet ya mana kita belum tahu ya Pak Iya Pak Ragar ini sambil saya lihat-lihatlah Pak interiornya kan ya ya belum jadi juga ya Pak pakai sparegar nah ini bentuknya depannya udah bagus ya teman-teman tinggal di chat tadi kata Pak Ragar sama bagian interiornya sama bagian interiornya nah ini nampak setirnya ya eh dashboardnya belum ya tiga udah jadi baru dicat seperti ini nah ini bener bagasinya ada udah diperluas kata Pak Ragar ini pasti nanti dicat lagi nih sisi udah nggak sabar nih nunggu jadi tapi saya lihat bagian belakangnya tuh dibongkar joknya mau dikasih toilet nanti akan dikasih toilet cuman kok lah jadi toilet ada toiletnya kita nggak tahu nih akan trip mana ya kan jelas pasti dia tidak trip Semarang lagi nih kita nih belum tahu ya toiletnya sebelah sana apa sebelah sini nanti kita tunggu aja lah perkembangannya lagi bilas tuh pintu besin sebelah kiri ini proses lasnya teman-teman ini tuh Pak kita lihat dalamnya tuh lagi dilepas tuh joknya mau diganti nih sepertinya kalau disini semua dalamnya ini alat lasnya teman-teman seperti ini coba kita lihat bus yang pariwisata ini teman-teman sekalian kaca-kaca sudah terpasang dan ini udah ada bentuk toiletnya ya juga lagi dikerjakan dicat nah ini udah ada toiletnya teman-teman yang bus pariwisatanya yang dulu chasisnya LS255 nih teman-teman ganti bus ganti bus pariwisata yang dalam seperti ini teman-teman nih nggak tahu yang ini nopin berapa nih kita lihat juga lah depannya seperti ini tampaknya ini yang bagian depannya masih seperti semula ya belum ada perombaan nah inilah teman-teman lokasi bengkel Pak Regar Pak kalau yang ini baru dicat Pak ya yang ini yang iya Pak nopin berapa nih Pak belum tahu nah ini belum tahu ya ekor sembilan oh ekor sembilan Pak iya 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 waktu datang kemarin Pak nggak ada nopin ya dia bukan apa ini oh pariwisata oh bekas pariwisata iya iya Pak berarti memang bukan pusaka pertama pusaka ini jadi pariwisata oh bus pusaka terus jadi pariwisata yang gambar lumba-lumba itu oh gambar lumba-lumba iya iya Pak terus dibeli ALS Pak ya cuman kita belum tahu nopin berapa ya Pak masih rahasia nih iya iya Pak ini tinggal ditulis PT antar lintas Sumateranya lah ya Pak iya iya Pak ini klir pertama iya iya klir pertama ya Pak cat pertama ya iyalah Pak bosok antar lintas Sumateranya iya baru klir lagi iyalah Pak mudah-mudahan cepat selesai kan Pak ini pejar cepat selesai dia aja ya iya iya Pak kejar waktu yang ini Pak ya ekor sembilan ya Pak ya nah ini dia teman-teman bekas bus pariwisata ternyata dan sebelumnya bekas bus bus pusaka kata Bapak yang menggabung kalian pengecatan itu ya teman-teman kita akhirin lah video ini ya kita udah cek perkembangan bus ALS yang nopin 045 nah yang ini juga dikerjakan juga nih teman-teman 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 ini gak tahu ini nopin berapa nanti jadinya itu teman-teman terima kasih bagi yang suka videonya silahkan like comment dan share dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi videonya lihat tahu video saya sendiri tak sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas selamat menikmati